Rahasia kunci wasiat jelit 21. Ketika sang gadis berbaju ringkas itu mendengar suara perahu sampan telah pergi jauh agaknya ia benar-benar merasa kesedihan suara tangisnya semakin meraung-raung. Suara tangis yang diperdengarkan tadi adalah sengaja dikeluarkan maka suaranya tinggi melengking menusuk telinga tetapi suara tangisnya saat ini sungguh-sungguh ditumpahkan keluar dari lubuk hatinya suara sesengguhkannya begitu memilukan hati membuat orang merasa ikut terharu. Tiba-tiba di dasar hati siauling muncul perasaan iba diam-diam pikirnya di hati, gadis ini sungguh patut dikasihani boarlah aku turun dan menghibur dirinya dengan beberapa patah kata, belum sempat ia melakukan sesuatu mendadak bayangan tinggi kurus yang semula berbaring di atas tanah tadi tiba-tiba bangun berdiri dan berjalan mendekati gadis tersebut. Zaman maupun mendengarnya sudah kehilangan reaksinya ketika bayangan tinggi kurus itu sudah tiba 4-5 langkah dari badannya ia masih belum merasa. Siauling yang melihat kejadian itu hatinya terasa amat tegang, pikirnya, perduli gadis ini orang baik atau jahat tidak seharusnya seorang lelaki melakukan serangan bokongan terhadap seorang gadis. Dalam waktu itu ia tak bersiap sedia, orang ini tentu seorang pengecut aku siauling tidak boleh duduk sambil berpeluk tangan, dipatahkannya sebatang ranting pohon liu lalu dipatah-patahkan kembali jadi tiga bagian dan dicekal di tangan dengan disalur hawa kuekang. Nona, kau jangan menangis lagi, hiburnya lirih. Walaupun ia berusaha keras untuk mendatarkan suara tapi kedengaran di dalam telinga membawakan nada dingin kaku yang tak sedap didengar. Ah-ah suara orang ini radanya seperti ku kenal tiba-tiba siauling merasa hatinya rada bergerak dengan cepat ia pertajam pandangannya. Bagai dipagut tular bisa seketika itu gadis berbaju ringkas menghentikan suara tangisnya meloncat bangun. Mengikuti perputaran badan pedang pun sudah dicabut keluar melindungi depan dada. Siapa kau bentaknya dingin sembari melototi bayangan tinggi kurus itu tajam-tajam. Cahi ha tidak bermaksud jelek, sembari berkata kembali orang itu maju dua langkah ke belakang. Gadis berbaju ringkas itu dengan cepat gerak pedangnya membentuk selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata. Cepat enyah dari sini jika kau berani maju selangkah lagi. HMM, jangan kesalahkan pedang monamu tak bermata, mendengar ancaman tersebut. Bukannya juri sebaliknya orang itu mendadak tertawa tergelak. HAA, HAA, apa yang dialami nona malam ini berhasil cahaya liat dengan metu kepala sendiri didengar dengan telingaku sendiri, kendatika sudah melihat sudah kau dengar lalu apa gunanya kembali bayangan tinggi kurus itu tertawa tergelak. Sikap orang itu terhadap nona memang keterlaluan, itu soal kami sendiri, tidak perlu orang lain ikut campur tapi orang itu sudah tidak pandang nona sebagai orang sendiri. HAA, HAA, jikalau cahaya ceritakan apa yang aku lihat malam ini ke seluruh dunia kangou maka di kemudian hari nona tak akan punya muka untuk berkelana di dalam dunia persilatan lagi, kau berani bentak gadis itu amat gusar. Kenapa tidak berani? Seorang nona parawan merengek-rengek di depan seorang pria dan ternyata orang lain tidak menggubris rengekanmu itu bahkan ditinggal pergi, peristiwa ini sungguh-sungguh menggelikan sekali HAA, HAA, tutup macotmu teriak gadis itu sangat murka, kau berani mengejek aku dengan kata-kata yang kotor, jangan salahkan aku orang akan turun tangan membinasakan dirimu, si Auling yang melihat peristiwa itu diam-diam membuat perbandingan di dalam hatinya. Pria itu berwatak dingin, licik kecil dan banyak akal berusaha menggunakan berbagai macam care untuk mendesak dan memjirat gadis tersebut. Tindakan ini memang sangat terkutuk jikalau gadis itu sampai muncul niatnya untuk membinasakan dirinya. Tindakan ini pun tidak terlalu telengas, pada waktu itu si orang berbaju hitam itu sedang tertawa dingin. Aku takut nona masih bukan tandingan Chai He, omong kosong teriak gadis itu gusar. Pedangnya dengan sepenuh tenaga langsung ditusukan ke depan. Dengan sebatsi orang berbaju hitam itu berkelit ke samping menghindarkan diri dari datangnya serangan balasan, sambungnya lebih lanjut, jikalau nona suka mendengarkan perkataan Chai He dan bekerja sama dengan diriku, bukan saja kau bisa menggaet kembali kekasihmu jauh telah berubah hati bahkan dapat pula menyalurkan kemangkelanmu di dalam dunia persilatan, membuat semua orang merasa gusar dan cemas, diketahui rahasia hatinya gadis berbaju ringkas itu pun menarik kembali pedangnya yang sedang melancarkan tusukan. Kita harus bekerja sama dengan care yang bagaimana tanyanya dengan nada jauh lebih ramah. Asalkan nona suka mendengarkan perkataan Chai He dan menyaru nama seorang yang sudah mati dan melakukan beberapa pekerjaan yang mengejutkan hati, maka sukseslah sudah kerja sama kita, agaknya gadis berbaju ringkas ini telah tertanam rasa cinta yang sangat mendalam terhadap si pemuda berbaju biru itu, buru-buru tanyanya, kau suruh aku menyaru sebagai apa? Siauling-siauling yang sedang bersembunyi di atas pohon liu tua itu kembali merasakan hatinya bergetar keras. Bagus sekali tidak ku sangka namaku siauling benar-benar laku keras seperti kacang goreng pikirnya di hati. Bukan saja si orang berbaju biru itu sudah menggunakan namaku, bahkan orang lain pula memaksa gadis ini menggunakan namaku, Siauling terdengar gadis itu berbisik lirih. Siauling yang namanya tercantum di atas lengpel tadi, tidak salah orang itu menyaru nama Siauling justru hendak, Siapa yang kau maksud? Orang itu pemuda berjubah biru tadi. Oh, dia bernama Lan Gioktong. Benar Lan Gioktong menyaru sebagai Siauling justru bertujuan hendak memancing. Munculnya seorang gadis cantik inilah sebabnya ia jatuh cinta pada gadis itu dan melupakan yang lama tidak cinta dirimu lagi. Jadi, cantikah gadis itu tanya gadis tersebut cemas. Dengan pandangan tajam si orang berbaju hitam itu meneliti tubuh gadis tersebut dari atas hingga ke bawah. Lalu jawabnya, menurut pengelihatan Chaihe, jikalau kalian berdua dibandingkan maka seharusnya keindahannya mirip Chun Lan Chiu Kyo masing-masing mempunyai keistimewaannya sendiri cuma di dalam pandangan Lan Gioktong. Orang itu jauh lebih cantik beberapa bagian daripada Nona, kau bukan dirinya, bagaimana bisa tahu pandangannya sebetulnya urusan sudah tertera sangat jelas. Jikalau Lan Gioktong merasa Nona jauh lebih menarik daripada gadis tersebut, ia pun tak bakal melepaskan Nona untuk mencintai orang lain, saking hekinya gadis itu sampai melototkan sepasang matanya bulat-bulat dan mendengus dingin. HMM. Aku pasti mencari gadis itu dan akan kulihat apakah kecantikannya melebih diriku. Kepandayan silat yang dimiliki Nona itu sangat tinggi sekalipun kau berhasil menemui dirinya belum tentu bisa menandingi dirinya apalagi kau pun tak bakalan bisa temukan dia orang. Soal ini bagaimana kau bisa tahu Nona belum menjawab pertanyaan Chai Haid dengan care begini aku pergi mencari dirinya sama saja mengapa harus menyaruh nama si Yau Ling yang sudah mati, aku tidak mau. Baiklah jikalau Nona tidak suka Chai Haid pun tidak akan memaksa lebih lanjut kita berpisah dulu sampai di sini. Ia putar tubuh dan melangkah pergi dengan tindakan lebar. Melihat orang itu betul-betul berlalu gadis berbaju ringkas itu jadi gelisah. Berhenti teriaknya keras. Si orang berbaju hitam itu berhenti. Kau belum selesai berbicara siapakah namanya dan aku harus pergi kemana untuk menemui dirinya. Ia berada jauh di ujung langit di luar dunia di lingkungan dewa selama hidup. Jangan harap kau bisa temui dirinya teriak si orang berbaju hitam itu sambil tertawa dingin. Kemungkinan juga ia berada beberapa di pada sisimu, setiap saat bisa muncul di sampingmu, gadis berbaju ringkas itu menunduk akhirnya ia bungkam dalam seribu bahasa. Nona jika kau suka mendengar perkataan Cai Hai dan bekerja sama dengan diriku, maka kita masing-masing akan mengambil keuntungan sendiri-sendiri, sambung orang itu lebih lanjut. Apa maksudmu mengambil keuntungan sendiri-sendiri tanya gadis itu rada tercengang. Ia merandek sejenak kemudian menyambung, Oh benar karena gadis itu berwajah sangat cantik maka kau ada maksud mengincar dirinya, kesukaan Cai Hai sangat banyak tapi justru paling benci main perempuan dugaan Nona salah besar potong orang itu cepat. Lalu apa yang kau inginkan Cai Hai hanya menginginkan semacam barang dari sakunya. Sisanya boleh aku serahkan semua untuk Nona urusi sendiri, barang apa yang kau inginkan hehehehe, Nona, apakah pertanyaan kau tidak terlalu banyak potong orang berbaju hitam itu sambil tertawa dingin. Hektometer mau atau tidak cepat katakan Cai Hai masih harus pergi mencari orang lain tak ada waktu untuk menemui dirimu lebih lama lagi, tiba-tiba gadis berbaju ringkas itu menghela napas panjang. Baiklah aku setuju tapi kau tidak boleh mengingkari janji, kau harus serahkan orang itu kepadaku membunuh siksa itu haku semua hal ini sudah tentu selama hidup Cai Hai selalu bekerja menggunakan otak dan apa yang pernah dijanjikan selamanya tak akan diingkari kau boleh berlega hati, kau tunggu sebentar aku pergi mencari barang-barang keperluan, tunggu ada suatu urusan Cai Hai harus menjelaskan terlebih dahulu dan Nona boleh pikir Masak-masak ya itu sebelum menemukan gadis tersebut maka harus mendengarkan segala perintah Cai Hai, baik, baiklah, aku menurut saja, gadis itu segera putar badan meloncat naik ke atas sampannya dan buru-buru mendayung pergi. Nona kau harus cepat pergi dan cepat balik Cai Hai tak dapat menunggu terlalu lama. Aku mau pergi ke atas perahu besar yang kutumpangi, gadis itu menggeleng berulang kali. Terutama hendak mengambil barang keperluan dan kedua hendak perintahkan mereka berangkat terlebih dahulu dan tak usah menunggu aku lagi, perkataan terakhir baru saja meluncurkan keluar, sampan kecil itu sudah lenyap dari pandangan. Perlahan-lahan si orang berbaju hitam itu berjalan ke tepi sungai dan memandang ke tempat kejauhan dengan termangu-mangu. Diam-diam si Auling tarik napas panjang-panjang tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia meloncat turun dari atas pohon dan tepat berdiri di belakang si orang berbaju hitam itu. Pada saat ini jikalau ia ada maksud membokong si orang berbaju hitam itu cukup sekali tabok mau tangkap mau bunuh bukan suatu pekerjaan yang terlalu susah. Haruslah diketahui deruan angin serta ombak yang sangat keras sangat memekikan telinganya apalagi si orang berbaju hitam itu punya urusan di dalam hatinya walaupun ia memiliki kepandayan silat yang amat bagus ketajaman pandangan matu serta pendengarannya melebih orang lain tapi dalam keadaan seperti ini susah juga baginya untuk bekerja normal. Apalagi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si Auling memperoleh warisan dari Liu Xianqi, melayang berkelebat tanpa menimbulkan sedikit suara pun sudah tentu orang itu tak bakal merasa. Agaknya orang berbaju hitam itu merasa amat gelalisa sikapnya tidak tenang dan pikirannya ruwet mendadak ia putar badan hendak berlalu. Tapi sewaktu melihat si Auling telah berdiri di hadapannya dengan sikap angker ia jadi sangat terperanjat bukan main, tapi pengalamannya dalam menghadapi musuh tanglu membuat ia memiliki daya reaksi yang luar biasa. Telapak tangan disilangkan di depan dada badan pun berturut-turut mundur tiga depa ke belakang. Siapa kau tegurnya dingin? Si Auling, apa orang berbaju hitam itu merasakan hatinya tergetar sangat keras? Si Auling yang benar-benar merupakan barang tulen harga asli, jikalau aku ingin cari aku lebih baik tak usah suruh orang lain menyaru sebagai aku lagi, hal ini tidak mungkin terjadi seru si orang berbaju hitam itu sembari berusaha menenangkan hatinya. Sejak dulu si Auling sudah mati, di kolong langit tidak mungkin masih ada si Auling yang asli apalagi peristiwa itu Chai Heliat dengan metu kepala sendiri, kau tak berakal membohongi diriku lagi HMM. Aku kira siapa, kiranya kau seru si Auling sambil tertawa dingin. Bagus, bagus sekali inilah yang dinamakan mencari sampai sepatu hancur tidak ditemukan, akhirnya diperoleh tanpa buang tenaga, makin lama si orang berbaju hitam itu merasa semakin terkejut bercampur tercengang. Kau tahu siapakah aku lengbian tiat pit atau sipit besi berwajah dingin Tukiu, L-O-J-Y dari Tiong Chou Siangku. HMM kau boleh menyaru ataupun berubah wajah tapi selamanya tak berakal bisa mengubah suaramu benarkah kau adalah si Auling yang terjatuh ke dalam sungai lima tahun berselang tanya si orang berbaju hitam itu tertegun. Berkat lindungan Tianyang Maha Pengasih, Chai Hei beruntung tidak sampai mati kalau begitu sangat bagus sekali teriak si orang berbaju hitam itu sambil melepaskan kain hitam pengikat kepalanya. Chai Hei memang Tukiu adanya, jikalau kau belum mati maka Chai Hei pun tidak perlu menyaru lagi dan menyembunyikan wajah yang asli, HMM. Selamanya Tiong Chou Siangku tidak pernah berpisah bagaikan tubuh dan bayangan, sekarang kau berada di sini, tentunya Seng Pet pun ada di sekitar sini bukan tegur si Auling dingin. Sedikit pun tidak salah, bahwa aku pergi temui dirinya, untuk temui dia orang tidak susah, tapi selamanya Tiong Chou Siangku tidak pernah menerima perintah orang-orang lain apalagi benarkah kau adalah si Auling. Belum berhasil Chai Hei buktikan dengan jelas harus diketahui sewaktu si Auling terjatuh ke dalam sungai. Waktu itu ia baru berusia 2, 13 tahunan badannya menderita penyakit aneh dan perawakannya kurus lemah. Sebaliknya si Auling yang sekarang tinggi besar kekar dan tampan perubahan selama 5 tahun bagaikan perbedaan dua orang saja, tidak aneh kalau Tukiu yang berpengalaman pun susah utnuk mengenali kembali. Secara bagaimana kau baru suka mempercayai diriku ceritakan kisahmu sewaktu terjatuh ke dalam sungai tempoh hari apa susahnya untuk menceritakan kisahnya tempoh dulu seru si Auling sambil tertawa. Ia pun segera menceritakan kisahnya sewaktu tempoh hari terjatuh ke dalam sungai dengan teliti dan cermat. Akhirnya setelah mendengar kisah tersebut dengan teliti kembali Tukiu memeriksa seluruh tubuh si Auling dari atas hingga ke bawah. Ah 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 ternyata kau benar-benar orang karena kau kami dua bersaudara sudah menyaru dan menyembunyikan nama kami selama hampir 5 tun lamanya. Ha ah 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 tapi mulai hari ini kau tidak perlu menyembunyikan diri lagi terhadap orang-orang kangong, cepat bawa aku menemui Seng Pat kembali si Auling berseru. He 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 he, buat apa kau merasa gelisah ujar Tukiu sambil tertawa dingin. Cepat atau lambat bukankah sama saja si Auling jadi gusar, tiba-tiba bentaknya hatiku gelisah bagaikan anak panah yang berada di atas busur, tidak bisa ditunggu lagi kau mau berangkat tidak HMM, selama 5 tahun ini tentu kau sudah memperoleh penemuan-penemuan aneh bukan sindir Tukiu dengan adanya yang dingain kaku. Kau ingin mencoba tantang Seng Pemuda dengan alis melentik? Sudah seharusnya dicoba kalau begitu cobalah sebuah bogem mentahku ini, kata si Auling sambil langkat telapak kanannya lalu perlahan-lahan didorong ke depan. Ia tak tahu bagaimanakah hasil latihannya selama 5 tahun ini, tapi dalam benaknya ia masih ingat bahwa kepandaian silat yang dimiliki Tiong Chiu Siangku sangat lihai. Oleh karena itu dalam serangannya kali ini walaupun telapak tangan didorong sangat lambat tapi tenaga pukulan sudah disalurkan mencapai seluruh bagian. Dengan cepat Tukiu angkat telapak kanannya dan didorong pula ke muka. Sepasang telapak berbetul jadi satu. Siauling segera salurkan hawaku ekangnya melalui telapak tangan. Di dalam benturan tadi Tukiu sudah merasakan keadaan sedikit tidak beres tapi belum sempat ia menghindarkan diri pukulan sudah tiba terpaksa diterimanya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Terasa segulung angin pukulan yang sangat kuat dan mahadasyat menubruk datang membuat hatinya tergetar dan tanpa terasa lagi tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang. Bagaimana? Sekarang boleh pergi mencari seng petanya Siauling serawa menarik kembali serangannya. Tukiu tarik napas panjang-panjang ia tarik hawa murninya dari pusar menekan golakan darah dalam rongga dada. Tian yang maha kasih ternyata tak menyusahkan orang budiman. Kau sungguh telah menjadi murid Pak Tian Chun Chu, ia putar badan dan segera berlalu dari sana. Siauling yang ingin cepat-cepat berjumpa dengan seng pet pun malas banyak bicara lagi mengikuti dari belakang Tukiu ia berlalu dari sana. Tukiu makin lama semakin mempercepat langkahnya tidak selang seperti tanak nasi. Kemudian mereka sudah tiba di depan sebuah rumah gubuk yang berdiri sendiri. Pintu gubuk tertutup rapat-rapat dalam ruangan tidak kelihatan tahaya lampu. To'ako apakah kau ada di dalam seru Tukiu sambil mendaham setibanya di depan pintu. Pintu kayu terbuka dan muncul seorang kakek tua berjenggot putih yang memakai caping bambu baju model nelayan. To'ako, seru Tukiu sambil menyulut api dan memasang lampu. Sejak ini hari kita tak perlu menyembunyikan wajah kita lagi. Xiao Ling dia, dia belum mati, mendadak si lelaki kurus kering ini muntah darah segar dan roboh ke atas tanah. Kau benar, benarkah Xiao Ling yang jatuh ke dalam sungai lima tahun berselang tegur si nelayan berambut putih itu sambil melototi seluruh tubuh Xiao Ling dengan sepasang metu yang tajam. Pemuda si Xiao Wayun kan jari tangannya menotok jalan darah Tukiu sedang di mulut ia menyahut, sedikit tidak salah Cai Hai adalah Xiao Ling, mendadak si nelayan berambut putih itu mengusap wajah sendiri sehingga samarannya lepas semua dan muncullah selembar wajahnya yang bulat. Kau yang pukul luka dia orang tegurnya. Lembaran wajah yang bulat ini meninggalkan ingatan yang mendalam bagi Xiao Ling karena dia bukan lain adalah kiem siapok aseng pet. Sewaktu berada di tepi sungai tadi Cai Hai saling bertukar satu pukulan dengan dirinya, hanya sekali pukulan kau berhasil melukai dirinya tanya seng pet dengan wajah menunjukkan sikap kurang percaya. Sebetulnya luka yang ia derita tak terlalu besar dan tidak suka atur pernapasan pada waktu itu juga apalagi harus melakukan sesuatu yang dikata perjalanan pula, golakan dada di dalam dada sukar merata maka akhirnya ia muntah darah seng pet berjongkok membimbing Tukiu. Menolong orang jauh lebih penting kita berbicara nanti saja setelah berjumpa dengan kalian, aku pun tidak takut kau melarikan diri, dengan teliti seng pet memeriksa seluruh tubuh Tukiu dari atas hingga ke bawah. Kau bisa melancarkan totokan di udara kosong, apa yang perlu diherankan dengan kepandaian seng pet tidak banyak bicara lagi, ia urut beberapa urat nadi di sekitar badan Tukiu lalu menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya, setelah itu ia baru ujarnya lirih, J.T., kau aturkan pernapasanmu sebentar aku ingin bicara sebentar dengan Xiao Heng ini kera berpikir yang berbeda tak mungkin bisa bersekongkol aku lihat kita pun tidak usah banyak berbicara lagi, sambung Xiao Ling dingin. Teringat lima tahun berselang aku pernah berkata bahwa aku tak akan membinasakan kalian berdua sekarang cepat beritahu kepadaku dimana njigak sekarang berada seng pet tersenyum. Kepandaian silat yang Xiao Heng miliki walaupun tidak jelek tapi untuk membinasakan diriku rasanya belum tentu bisa, sepasang alis Xiao Ling melentik, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam dan melirik sekejap ke arah seng pet dengan pandangan dingin. Persoalan ini sih tidak perlu diperebutkan, aku cuma ingin bertanya kepadamu dimanakah njigaku sekarang berada entahlah aku sendiri pun kurang tahu, seng pet menggeleng. Sejak kau terjatuh ke dalam sungai dan kami kakak beradik mengingkari janji dengan diri Gak Xiao Calantas tidak punya muka lagi untuk menemui dirinya jika dihitung dengan jari sudah ada lima tahun kami tidak pernah berjumpa dengan gadis itu. Selintas perasaan sedih dan kesal berkelebat di atas wajah Xiao Ling lama sekali ia termenung dan akhirnya berkata kembali dengan nada dingin. Jikalau njigaku terdapat sesuatu hal yang tidak beres, sekalipun aku berhasil mencegah badan kalian berdua jadi hancur pun sukar menghilangkan rasa dendam yang terpendam di hatiku, ia merandek sejenak, kemudian sambungnya, njigaku pernah kalian kurung di suatu tempat? Tuduhanku ini bukannya tiada beralasan tidak salah, nonagak memang sudah kami bawa untuk disembunyikan di suatu tempat yang aman tapi kami kakak beradik telah menyanggupi untuk membawa Xiao Heng menemui dirinya untuk ditukar dengan kunci istana terlarang tidak beruntung kau lenyap terjatuh ke dalam sungai dan kami kakak beradik yang melakukan pencarian di sekitar 10 li dari permukaan sungai tidak menemukan bayangan Xiao Heng. Karena peristiwa ini tiongqiu siangku tak dapat menancapkan kaki dalam dunia kangong lagi dan memperoleh kepercayaan dari kawan-kawan bulim apalagi untuk pergi menemui Gak Xiao Cha, ia berada di mana, cepat bawa aku pergi temui dirinya potong Xiao Ling cemas. Perlahan-lahan sengpet menggeleng. Ruang rahasia yang kami gunakan untuk sekejap nonagak sudah tersedia bahan makanan untuk setengah tahun lamanya. Kami kakak beradik tidak berhasil menemukan Xiao Siang Kong dan walaupun tidak punya muka untuk menemui dirinya lagi tapi kami tak membiarkan dia mati. Karena 5 bulan setelah Xiao Heng terjatuh ke dalam sungai kami kakak beradik dengan menyaru secara diam-diam telah pergi ke sana untuk mengirim bahan makanan, HMM ternyata kalian berdua masih berperi kemanusiaan juga, si siapa mas sengpet mendehem ringan sambungnya, tapi sewaktu kami kakak beradik tiba di ruangan rahasia tersebut, Ternyata nonagak sudah memutuskan trali besi dan meloloskan diri dari sana jejaknya tidak ketahuan kami kakak beradik sudah banyak tahun berkelana di seluruh penjuru dunia tapi tidak berhasil juga menemukan kabar beritanya, Hehehe, sebelum berhasil menemukan kabar berita mengenai Enci Gak, tanggung jawab kalian berdua belum selesai seru Xiao Ling tertawa dingin. Lebih baik kalian berdua ikhtui diriku saja, kemana perkampungan Pek Hoa San Cheng, kita berjanji dengan batas waktu 3 tahun jikalau dalam 3 tahun ini aku berhasil menemukan Enci Gak Sudah tentu kalian berdua akan kami lepaskan, apa perkampungan Pek Hoa San Cheng mendadak Tukiu berteriak kaget, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar. Tidak salah dan ini pun tidak berharga untuk dibuat kaget ia merandek, lalu tambahnya, jikalau dalam batas waktu 3 tahun kabar berita Enci Gak belum juga didapatkan maka Kalina berdua akan kubunuh, Tenaga kuekang yang dimiliki Tukiu amat sempurna apalagi memperoleh bantuan obat mujarab setelah beristirahat sebentar kekuatannya sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Sembari meloncat bangun serunya, tadi salah Cai Hai sendiri terlalu pandang rendah pihak lawan sehingga kena kau pukul luka tapi aku masih belum puas dan tak luk benar-benar, jadi kau pingin coba-coba lagi? Sudah tentu, sinar matis yauling berputar mengamati sebentar ruangan di dalam rumah itu kemudian menggeleng. Ruangan ini terlalu sempit dan kecil mau bertanding ada baiknya kita coba di tempat luaran saja, tunggu sebentar tiba-tiba Sengpet menyambar lengan kirinya dan mencegah Tukiu meloncat keluar dari ruangan, Sekalipun mau gebrak ada baiknya kita bicarakan dulu ini hingga jelas. Ada perkataan apa cepat diutarakan, kau kenal dengan si bayangan berdarah Jenbok Hang, dia adalah Toa Koku, sahut siauling setelah termenung sebentar, mengapa ia tidak menerimakah sebagai muridnya soal ini kau tidak usah ikut campur teriak Seng Pemuda Gusar. Kau belajar ilmu silat dari bayangan berdarah Jenbok Hang sudah tentu kepandaian silatnya luar biasa waktu 5 tahun tidak terhitung panjang jikalau memperoleh didikan yang cermat rasanya dengan kecerdikan yang kau miliki bisa peroleh seluruh ahli warisnya, tapi di dalam hal tenaga kuakang belum tentu bisa hebat melebih kami kakak beradik, jikalau satu lawan satu ada kemungkinan kau bisa mencuri andaikan kelincahan. Apalagi jurus-jurus serangan dari si bayangan berdarah banyak yang aneh dan lihai, mungkin juga kita bertarung seimbang dan keadaan setali tiga uang alias sama saja, tapi jikalau kami kakak beradik bekerja sama maka kau pasti akan menderita kalah. Sekalipun si bayangan berdarah Jenbok Hang datang sendiri pun belum tentu bisa menangkan kami Tiong Chow Siangku dalam jurus sambung pula sipit berwajah dingin Tukiu. Mendengar ucapan tersebut diam-diam Xiaoling merasakan hatinya rada bergerak, pikirnya, jika didengar dari nada ucapan kedua orang itu agaknya terhadap Toako angkatku Jenbok Hang menaruh rasa jari. Kelihatannya nama besar Toako benar-benar sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan sungguh luar biasa, tidak menanti Xiaoling berbicara, Sikiem Siapok Aseng Pahit kembali berebut bicara, katanya, coba kau tinjau dulu situasi pada saat ini apa yang Chai Hai ucapkan setiap patah kata sejujurnya, dari siapa aku belajar ilmu silat rasanya kalian berdua tidak perlu mencari tahu jikalau aku punya maksud mencelakai kalian berdua, Tadi sewaktu berada di tepi sungai Tiang Kang, Tukiu sudah menggeletak mati dengan darah berceceran, walaupun di luaran Tukiu tidak buka suara tapi diam-diam pikirnya, perkataan ini sedikit pun tidak salah. Jikalau tadi ia melancarkan beberapa jurus serangan dalam keadaan terluka parah aku pasti tak akan tahan dan kemungkinan besar akan menggeletak di tepi sungai, ada orang datang tiba-tiba Seng Pet berseru. Tangannya langsung diayun memadamkan lampu lentera membuat suasana di dalam ruang gubuk itu jadi gelap gulita susah melihat lima jari tangan sendiri. Diam-diam Siaw Ling pun salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh siap menghadapi serangan bokongan dari Tiong Chou Siang Ku, sepasang matanya yang tajam menyapu tiada hentinya di sekeliling ruangan. Tampak Seng Pet mengunci kembali pintu besar dan melalui celah kayu ia mengintip keluar. Tukiu dengan punggung menempel di tembok besar badannya mendempet terus di atas satu-satunya lembaran jendela. Terdengar suara langkah kaki berkumandang datang dari kejauhan semakin lama berjalan semakin mendekat lalu menjauh dan akhirnya lenyap dari pandangan. Menanti orang itu sudah berlalu sambil putar badan Seng Pet menghembuskan napas panjang. Siapa yang datang tak tertahan lagi Siaw Ling bertanya. Pecu dari Sin Hang Pei secara mendadak muncul di sini, entah apa sebabnya jawab Tukiu. Mungkin sedang mengejar Siaw Ling sambung Seng Pet. Mengejar aku, dalam persoalan ini sih bukan kau yang dimaksudkan yang ia kejar adalah Siaw Ling palsu itu, sambung Tukiu cepat. Seng Pet mendehem berat. Siaw Ling palsu itu bisa menipu kami dua bersaudara, rasanya orang yang tak bisa ia tipu pun hanya beberapa selintir saja. Orang-orang itu pada mengejar Siaw Ling palsu, apakah tujuan mereka pun disebabkan kunci istana rahasia sehari istana rahasia tidak terbuka maka sehari pula Siaw Ling tak bisa hidup tenteram. Sejaga Siaw Calenyap dari pendegaran maka seharusnya Siaw Ling adalah satu-satunya jalan untuk mengejar kunci istana rahasia tersebut. Pemuda si Siaw itu tertawa dingin tiada hentinya mendengar perkataan tersebut. Tetapi justru Chai He sekarang yang sedang memaksa kalian dua bersaudara untuk menunjukkan tempat persembunyian Enci Gakku, sungguh sayang kami berdua tidak tahu, kata Tukiu Dingin. Bagaimanapun pokoknya Chai He minta pertanggung jawab kalian berdua dalam soal ini jikalau kalian tidak suka memberitahukan jejak Enci Gakku maka terpaksa kamu semua harus ikut aku pergi ke perkampungan Pek Hoa San Cheng. Jika kami berdua tidak mau ikut tantang Seng Pet tiba-tiba. Kalian berdua tidak berhak untuk menentukan persoalan ini, oh oh sungguh besar lagakmu Seng Pet tertawa geli. Kami Tiong Chio Siangku sudah ada puluhan tahun berdagang dan tidak mudah untuk menciptakan merk nama emas sekali hancur membuat kami harus bergelandangan selama lima tahun di dalam bulim dengan keadaan menyaruh jual beli ini benar. Benar sangat merugikan sekali dan kini kau masih ingin menagih uang muka, baik uang pokok maupun uang bunga aku tetap ingin menagihnya kembali. Pokoknya tidak berhasil menemukan Enci Gakku berarti dua lembar nyawa kalian harus kuranggut untuk mengganti selembar nyawanya. Orang berdagang kebanyakan tergantung modal bocah cilik apa yang kau andalkan aku andalkan sepasang telapak tanganku itu, bagus sekali kalau begitu siang te berdua pun harus melayani permintaanmu itu. Ruangan ini terlalu sempit dan kecil, rasanya tidak leluasa jika harus bergebrak di sini. Tiga-empat li di sebelah utara ada sebuah kuil bobrok yang terpencil bagaimana kalau kita di sana saja. Urusan tak boleh diundur-undur lagi, sekarang juga kita pergi, baik, biar siang te tunjuk jalan, seng pat segera melompat keluar dari ruangan gubuk tersebut. Tiga sosok bayangan manusia dengan amat cepat berkelebat menuju ke arah utara dari gubuk tadi. Sedikit pun tidak salah setelah berjalan kurang lebih empat li tibalah mereka di sebuah kuil besar yang susah bobrok dan tidak terpakai lagi. Di bawah pimpinan seng pet mereka meloncat masuk ke dalam kuil melewati ruang besar dan tiba di sebuah pekarangan yang besar tapi menyeramkan. Luas halaman belakang kuil itu ada dua hetar lebih. Alang-alang tumbuh setinggi lutut, empat penjuru penuh ditumbuhi petpohonan waru yang tinggi besar, hanya di tengah pekarangan seluas tiga empat kaki saja merupakan sebidang tanah yang bersih dari gangguan alang-alang sembari menuding ke arah deretan barak sebelah timur. Tiba-tiba seng pet berkata, di dalam deretan barak itu terdapat dua buah peti mati kosong jika tak beruntung kami dua bersaudara terluka dan mati di tanganmu, harapkah suka sedikit repot memasukkan mayat kami berdua ke dalam peti mati itu kemudian dikubur di tengah lapangan ini, si Auling tertegun, tetapi sebentar kemudian ia berkata jikalau si Ayute yang tidak beruntung mati, berharap kalian berdua suka sedikit repot menyelesaikan layonku. Asalkan kami bisa lakukan tentu akan dilaksanakan tanpa membantah, di kemudian hari jika kalian beruda berjumpa kembali dengan Nci Gak Maka tolong jangan kalian katakan kalau aku mati karena pertarungan di sini, tidak bisa jadi potong Tukiu tiba-tiba. Tiong Tio Siangku tidak pernah bicara bohong, di dalam hati Siauling mengerti bila kepandaian silat yang dimiliki Tiong Tio Siangku amat lihai. Jikalau mereka berdua turun tangan bersama-sama maka baginya memang kurang punya pegangan untuk merebut kemenangan ia tertawa hambar. Setelah aku titipkan pesan terakhirku sudah tentu ucapan kalian bukan omongan bohong, baiklah kata Seng Pat kemudian manggut. Kita tetapkan saja demikian, kalian hendak turun tangan bersama-sama? Ataukah seorang demi seorang biar Chai Hei menghadapi dirimu seorang diri terlebih dulu? Sahut Seng Pat setelah memandang sekejap ke arah Tukiu. Tiong Tio Siangku Jelas, Chai Hei tentu pentang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan perkataanmu itu, karena kalian berdua ingin mempertahankan nama baik kalian dalam dunia Kangou. Maka sekarang telah bulatkan tekat hendak melakukan suatu pertempuran adu jiwa, tapi Siaul tak benar. Benar tiada maksud untuk membinasakan kalian berdua jikalau aku beruntung berhasil menangkan kalian berdua aku harap kalian bantu aku pergi mencari jejak encigak. Hahaha, kelihatannya keinginan Siaul Heng untuk menangkan kami berdua begitu kukuh dan kuat. Seng Pat tertawa terbahak-bahak habis mendengar ucapan pemuda tersebut ia merandek sejenak lalu sambungnya serius, jika kami dua saudara sama-sama menderita kalah di tanganmu maka selama hidup akan mendengarkan perintahmu. Tapi jikalau beruntung kami dua bersaudara yang menang kau pun harus menyetujui satu permintaanku urusan apa setelah bertemu dengan encigakmu kau harus bantu kami mintakan kunci istana terlarang untuk kami. Baiklah, sekarang kalian harus berhati-hati, serai telapak tangannya mendadak di babat keluar keras-keras. Seng Pat menyingkir ke samping dengan gerakan Huan Baulanwe atau berganti jubah menyingkir tempat loloskan dari datangnya serangan tersebut. Terasa angin pukulan yang tajam dan kuat melayang lewat dari sisi tubuhnya membuat jubah yang dikenakan berkibar keras tak terasa lagi ia merasa sangat terperanjat. Bangsat cilik. Sungguh dasyat sekali ilmu pukulannya, diam-diam ia berpikir di dalam hati. Siaweling yang melihat serangannya tak mencapai sasaran, Seng Badam pun mendesak maju ke depan, sepasang telapak dirapatkan jadi satu lalu dihantam ke muka. Serangan ini datangnya meninggalkan sedikit suara pun, kekuatan pun tidak memancar keluar dari ujung telapak. Seng Pat dengan gerakan tubuh Hsiawanwe atau bergoyang badan berpindah tempat badannya berputar satu lingkaran besar meloloskan diri dari datangnya serangan tersebut. Terasa bayangan manusia berkelebat lewat telapak Siaweling bagaikan bayangan mengajar terus dari belakang, kali ini pemuda Siaweling tersebut telah menggunakan ilmu menangkap yang jitu kelima jari tangannya mengancam pergelangan kanan Seng Pat. Diam-diam Seng Pat merasa terperanjat pikirnya, amat cepat gerakan tangannya hampir saja aku terhajar oleh serangannya, buru-buru dengan menggunakan jurus Hang Huye Ye Iliu atau angin menyambar pohon liu ujung kakinya sedikit ditekan badan pun melayang lewat meloloskan diri dari datangnya serangan tersebut. Walaupun ia berhasil menghindarkan diri dari ketiga buah serangan lawan, tapi tubuhnya sudah kena terdesak satu tombak dari tempat semula. Kali ini seharusnya kau balas melancarkan serangan kepada ku seru pemuda Siaw itu sambil berhenti menyerang. Soal ini kau tidak khawatir, tubuhnya menerjang maju ke depan, telapak kanan dihantam meyongsong dadanya dan sewaktu serangannya hampir mendekati tubuh lawan mendadak kelima jarinya dipentangkan mencengkeram pundak pemuda itu dengan jurusin leong tancau atau naga sakti pentangkan cakar. Siaw Ling buang pundak ke samping, dan tetap berdiri di tempat semula sedangkan telapak kanan tiba-tiba membalik jari tengah-jari telunjuk digurat ke tengah udara membabat uratna di pihak lawan. Dengan ketakutan Seng Pet mengundurkan diri ke belakang. A-a-a-ahilmu menotok jalan darah lanhoahu hiat so teriaknya tertahan. Sedikit pun tidak salah. Tidak ku sangka pengetahuanmu betul-betul sangat luas, telapak kiri mencowok ke depan lima jari setengah ditekuk setengah ditonjolkan membabat pundak lawan. Seng Pet sudah tentu tidak berani berlalu gegabah tangan kanannya dengan jurus cinculian atau embak besar menghajar pantai melancarkan satu babatan gencar ke arah luar. Saat ini Xiaoling sudah kerajingan untuk bergebrak tangan kanannya menyambut datangnya serangan lawan dengan keras lawan keras sedang tangan kiri dengan jari tengah serta jari telunjuk menyentil perlahan ke tengah udara mengancam jalan darah Citing Imbun serta Tionghu tiga buah jalan darah penting. Jurus Lansyang Susi atau Harumbunga memancar empat penjuru ini merupakan sebuah jurus yang sangat lihai di antara kedua belas jurus ilmu menotok Lanho Ahu Hiatso. Walaupun Seng Pet sudah mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam menghadapi musuh tangguh taurung dibuat kebuahkan juga menghadapi perubahan-perubahan jurus pihak lawan apalagi telapak tangannya sedang beradu tenaga dengan telapak Xiaoling baginya untuk meloloskan diri tidak mungkin lagi. Dalam keadaan terburu-buru ia tarik napas panjang-panjang pundak kiri ditekan ke bawah secara mendadak menekuk lima cun lebih ke bawah. Walaupun perubahan yang dilakukan cukup cepat, tapi taurung terlambat juga satu tindak jalan darah Tionghunya kena tersentil oleh jari tangan Xiaoling. Tukiu yang melihat saudaranya Seng Pet menderita kerugian dan di dalam dua-tiga jurus saja sudah menderita kalah ia tidak sempat turun tangan menolong lagi. Terimalah satu seranganku mendadak bentaknya dingin. Padahal bentakan tersebut sudah terlambat diucapkan, belum sampai kata-kata itu meluncur keluar serangannya sudah menyambar datang. Xiaoling membentak keras semangat berkobar-kobar sepasang telapaknya berturut-turut dilancarkan ke depan dengan serangan berantai. Dalam sekejap mati ia sudah melangsungkan suatu pertandingan sengit melawan sepasang Tiongqiu Siangku. Tiongqiu Siangku yang harus bergabung dalam menghadapi Xiaoling makin bertempur hati mereka semakin terkejut tampak jurus serangan yang dilancarkan Xiaoling mempunyai perubahan yang sangat cepat dan kebanyakan merupakan gerakan-gerakan yang belum selesai ditemui selama ini. Satu jurus belum selesai digunakan jurus kedua sudah menyambung datang. Kejadian ini membuat pandangan setiap orang terasa berkunang-kunang dan susah melayani. Kiranya rangkaian ilmu pukulan yang digunakan Xiaoling ini adalah ilmu Lian Huan Santin Cieng Hoat atau ilmu pukulan berantai kilat menyambar andalan ayah angkatnya Lem Ihkong. Sewaktu angkat nama di dalam bulim dalam jurus serangan terdapat jurus, dalam pukulan terdapat pukulan perubahan lama belum selesai timbul perubahan baru, bahkan saja membuat orang susah melayani. Ini bahkan perhatian yang terpusat pun kadang-kadang dibikin kacau sehingga membuat gerakan sendiri jadi kacau balau. Setelah bergebrak sebanyak 30 jurus, Tiong Chow Siangku mulai terdesak di bawah angin oleh desakan angin pukulan yang dilancarkan pemuda itu. Mereka hanya bisa menangkis dan memperhatikan diri belaka tanpa berhasil mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang serangan. Sebaliknya Siaw Ling makin bertempur semakin gembira, ternyata ia mencampur adukan ilmu menotok cap Jie Hoahu Hiat Sohnya ke dalam gerakan-gerakan ilmu pukulan kilat menyambar. Keadaan Tiong Chow Siangku kebalikan dari diri Siaw Ling, makin bergebrak mereka semakin terkejut. Pertama-tama Tukiu yang terpengaruh terlebih dulu oleh kecepatan gerak ilmu telapak Siaw Ling tiba-tiba tangan kanannya didorong ke depan mengunci datangnya serangan lawan dengan jurus pikbun Tui Guat atau tutup pintu mendorong rembulan. Siapanya na tangan kiri pemuda Siaw ini mendadak meyelonong masuk dari sisi tangannya langsung menghantam dada. Pintu pertahanan Tukiu kena terbohol sarulubang. Kelihatan telapak lawan bakal mampir di depan dada, terburu-buru ia mengundurkan diri ke arah belakang. Siapanya na telapak tangan Siaw Ling yang ditabok ke arah dada itu mendadak ditarik kembali, telapak dibalik dengan ilmu menotok Lanho Ahu Hiat Soh, ia menyambar lengan kanan lawannya. Tukiu segera merasakan jalan darah piknus ya Allah, dua buah jalan darah penting jadi kaku sebuah lengan kanannya kontan kaku dan mati tak bisa digunakan lagi. Dalam keadaan terperanjat tiba-tiba Sengpet maju ke depan melancarkan serangan dengan jurus penyo cao hong atau ratusan burung menyembah burung hong. Telapak tangannya berubah jadi berpuluh-puluh bayangan serangan bersama-sama mengurung seluruh kepala pemuda tersebut. Siaw Ling sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi musuh, melihat telapak tangan lawan mengurung seluruh badannya ia jadi gugup, tubuh diputar siap untuk menghindar, sedang tangan kanannya dengan menggunakan jurus mentian sengcu atau seluruh jagad penuh bintang menangkis datangnya serangan tersebut. Sedikit ragu-ragu itulah gerakannya rada terlambat tangin pukulan Sengpet sudah bersarang di atas pundak kanannya. Dari Cungsan Pek pemuda Siaw ini pernah memperoleh pelajaran ilmu kuakang kancing hie keng yang khusus berguna untuk melindungi badan, dan sekarang pun sudah ada hasilnya. Serangan Sengpet yang tepat menghajar di atas pundaknya segera terpental balik ke atas hal ini membuat si gemuk si seng ini menjadi terkejut bercampur ngeri. Ak-a-ah ilmu hie keng pelindung badan jeritnya tak tertahan lagi. Dalam keadaan terhajar oleh serangan pihak lawan kembali Siaw Ling sentil tangan kirinya ke depan dengan ilmu jari Siaw Loh Sin Cie angin tajam mendesir keluar jalan darah. Paling penting tiantai padahubuin Sengpet sudah kena terhajar. Kontan seluruh tubuh Sengpet bergoyang dan mundur dengan sempoyongan kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Melihat saudaranya roboh, Tukiu merasa sangat terkejut. Toako, teriaknya cemas Sengtubuh dengan cepat menubruk ke depan. Tangan kanannya sudah terluka, susah digerakkan terpaksa dengan tangan kiri ia sambar badan Sengpet. Pundak kanan Siaw Ling yang terhajar oleh pukulan Sengpet tadi pun telah menimbulkan rasa sakit seperti diiris-iris. Walaupun ia memiliki ilmu hie keng berlindung badan tapi kekuatan tiga bagian hawa hie kengnya mana mungkin bisa menahan hajaran Sengpet yang kuat dan menggunakan tenaga besar itu. Dalam pertarungan ini mereka bertiga sama-sama menderita luka. Hanya saja soal Siaw Ling pun ikut terluka Tiong Chou Siang ku sama sekali tidak tahu. Haruslah diketahui ilmu Sian Gun hie keng merupakan ilmu sakti yang tertinggi dalam hal ilmu silat di dalam pandangan Tiong Chou Siang ku setelah Siaw Ling berhasil memiliki ilmu hie keng pelindung badan sudah tentu ia tak berakal terluka oleh pukulan apapun. Diam-diam Siaw Ling gertak gigi menahan rasa sakit di tulang bentaknya berat, jangan goyangkan dirinya ia sudah terhajar oleh ilmu jaris Yuelo Oshin Chi. Jika tidak tahu kera menolongnya bukan saja membantu bahkan akan mencelakai selembar jiwanya, apa ilmu jaris Yuelo Oshin Chi seru tukiu dengan air muka berubah hebat. Buru-buru ia letakkan badan Sengpet ke atas tanah kemudian mengundurkan diri ke samping. Siaw Ling pun segera salurkan hawa murninya menahan rasa sakit di badan, di samping itu ia pun menggunakan ilmu membebaskan jalan darah menunggal yang dipelajari dari Sengpet dari totokan jalan darah. Walaupun akhirnya ia berhasil membebaskan diri Sengpet dari pengaruh totokan tapi ia sendiri pun saking sakitnya keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Tukiu yang menonton dari samping dalam hati masih mengira pemuda itu kelelahan sehingga mengucurkan keringat karena harus menyembuhkan Sengpet dari pengaruh totokan, diam-diam dalam hatinya merasa sangat berterima kasih sekali. Setelah Sengpet merasakan jalan darahnya bebas, ia segera loncat bangun dan memandang Siaw Ling dengan metu, terbelalak lama sekali ia baru menghela nafas panjang. Hei kepandayan silat yang dimiliki Siaw Heng benar-benar luar biasa hebatnya. Selama hidup aku Sengpet baru kali ini benar-benar terbuka sepasang matanya, ia merandek, setelah menghela nafas panjang lagi sambungnya, selama hidup bukan satu kali saja menderita kalah dalam adu kepandayan kali ini benar-benar sangat mengenaskan. Ia lantas menoleh dan memandang sekejap ke arah Tukiu. Bagaimana dengan dirimu tanyanya lirih? Urusan apa untuk beberapa waktu Tukiu masih belum mengerti apa yang dimaksudkan saudaranya? Sengpet mendehem perlahan. Aku sudah menyanggupi jikalau sampai menderita kalah di tangan Siaw Ling maka selama hidup harus mendengarkan seluruh perintahnya tapi urusan ini jauh lebih berat dari kematian seseorang walaupun sudah aku sanggupi tapi aku tidak ingin memaksa kau pun mengikuti tindakanku ini. Tukiu termenung tidak bicara tapi dari perubahan matanya menunjukkan bila di hatinya sedang bergolak sangat keras, lama sekali ia baru menyahut. Bagaimana menurut pendapat To'ako, apakah kau sungguh-sungguh hendak mengikuti dirinya dan selama hidup mendengarkan perintahnya? Perkataan yang sudah ku ucapkan kapankah pernah diingkari kembali tapi kau tidak pernah menyetujui dengan mulut sendiri karena itu kau tak terhitung dalam perjanjian ini. Rasanya saat inilah merupakan satu-satunya jalan bagimu untuk melepaskan diri dari belenggu, di dalam hati Siaw Ling mengerti tindakan yang diambil kedua orang ini merupakan keputusan terakhir yang mempengaruhi penghidupan seumur hidupnya, maka dari itu ia tidak ikut menimbrung dalam perundingan tersebut. Tukiu kelihatan sangat bersedih hati setelah berjalan bolak-balik mengelilingi dua lingkaran, akhirnya ia bertanya, apakah caramu itu jikalau pada saat ini juga kau putuskan hubungan dengan diriku, mengurat tanah memisahkan dunia dan sejak kini tidak saling mengurusi satu sama lain maka kau tidak usah terikat lagi dengan perjanjian ini, tampak Tukiu menegakkan kepala menghembuskan napas panjang, akhirnya ia salurkan hawa murni mengelilingi seluruh tubuh dan berkelebat pergi dari tempat itu. Gerakannya cepat laksana sambaran petir di dalam sekejap metu sudah lenyap dari pendangan. Perlahan-lahan siauling menghembuskan napas panjang. Perjanjian sepatah kata saja bisa memengaruhi penghidupan seumur hidup, tidak aneh kalau ia jauh-jauh meninggalkan dirimu, katanya perlahan. Adik angkatku tak bakal jadi seorang manusia segoblok itu, sengpet menggileng berulang kali. Jikalau ia mau pergi maka ia bisa pergi dengan belak-belakan, dan tak mungkin berlalu dengan menyeret lumpur membawa air. Tapi urusan ini meyangkut suatu kejadian yang besar, untuk beberapa waktu, ia merasa susah untuk ambil keputusan, ia merandek sejenak, kemudian tambahnya, Chai Hai ada satu urusan ingin mohon bantuan dari siauling asalkan aku bisa laksanakan sudah tentu tak berakal ku tolak. Jikalau adikku ambil keputusan untuk putuskan hubungan dan memisahkan diri dengan diriku. Aku berharap siauling dengan memandang di atas wajahku suka melepaskan dirinya pergi tanpa diganggu, tampak sesosok bayangan manusia laksana sambaran kilat meluncur datang, setelah mengitari kedua orang itu dua kali kemudian berkelebat lagi dari tempat itu. Siauling dapat melihat jelas kalau orang itu bukan lain adalah Tukiu, sambil busungkan dada segera menyahut, Seng Heng tidak usah terlalu bersedih hati, orang-orang bulim memandang janji lebih berat daripada mati, tapi jika Seng Heng ada sedikit menyesal terhadap janji kita ini, sekarang juga kau berlalu dari sini, dari sepasang matanya tiba-tiba Seng Pet memancarkan cahaya yang bukan alang kepalang tapi sebentar kemudian sudah lenyap tak berbekas ia menghela nafas panjang lagi. Selama hidup aku Seng Pet belum pernah mengingkari janji yang telah aku ucapkan kawan-kawan bulim bisa pandang tinggi Tiong Chow Siangku justru dikarenakan persoalan ini dan aku orang Sih Seng pun mengandalkan hal ini merantau dalam dunia persilatan. Semboyanku seumur hidup adalah kepala boleh putus darah boleh mengalir tapi kepercayaan tak boleh dinodai, tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang datang. Tukiu muncul kembali di sana dan langsung berhenti di hadapan orang itu. To'ako, katanya lambat. Siaw Pet telah lama berpikir dan akhirnya berhasil mengambil keputusan, haa haa haa, aku sudah membicarakan persoalan ini dengan diri Siaw Heng. Potong Seng Pet tertawa tergelak. Ia berjanji tak akan menghalangi kepergianmu. Harta karun yang kita berdua kumpulkan hampir separuh hidup pun mulai sekarang boleh dihitung milikmu seorang, setelah Siaw te pikir pulang balik akhirnya aku merasa jauh lebih baik mengikuti diri to'ako saja, sambung Tukiu lebih lanjut. Perduli pergi ke ujung langit atau sudut samudera naik gunung golok hutan pedang selama hidup tak akan berpisah dengan dirimu, kau tak pernah menyanggupi persoalan ini dengan mulutmu sendiri, dan kau masih berhak untuk tinggalkan tempat ini, buat apa kau mencari susah dengan mendengarkan perintah orang selama hidup kau, teriak Seng Pet dengan alis berkerut. Aku tahu tentang soal ini, tetapi setelah to'ako menyanggupi bukankah sama halnya pula dengan Siaw te yang menyanggupi sendiri ucapan yang begitu bersahabat walaupun membawa hawa hangat bagi yang mendengar, tapi kedengarannya tetap dingin pula yang luncur keluar dari mulutnya. Akhirnya Seng Pet menghela nafas panjang. Kalau begitu akulah yang telah mencelakai dirimu kalian berdua suka membantu aku mencari encigak, hatiku sudah merasa sangat berterima kasih. Tiba-tiba Siaw Ling merangkap tangannya seraya menjura. Sejak ini ada baiknya kita sebut masing-masing pihak sebagai saudara tak ada urutan kedudukan dan tak perlu bicarakan soal turut perintah sepanjang hidup yang tak sedap didengar, Seng Pet mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, usia Siaw Hang tidak besar tapi kelapangan dadamu melebih orang lain, jikalau demikian adanya kami berdua pun tidak akan menampik lagi, sejak detik ini Siaw Hang adalah liong tau to aku kami, usia Siaw Tem masih sangat muda, mana boleh menjadi liong tau to aku kalian, dalam kalangan bulim siapa yang kuat dialah di atas tidak pernah urutan ditentukan menurut usia. To aku terimalah satu penghormatan kami seru si manusia gemuk Sih Seng ini cepat. Diikuti Tukiu mereka berdua jatuhkan diri berlutut dan menjalankan penghormatan besar. Buru-buru Siaw Ling balas memberi hormat dengan berlutut pula, dengan demikian mereka berada saling berhadap-hadapan. Siaw to aku tiba-tiba Tukiu berseru. Kami sebagai saudaramu ada beberapa patah kata yang rasanya tidak sesuai diutarakan, entah bolehkah ku ucapkan keluar dalam soal pengalaman dunia Kangau diriku tak dapat menandingi kalian berdua, dalam persoalan ini justru aku ingin mendapat banyak petunjuk dari kalian. To aku terlalu memuji, perlahan-lahan Tukiu mendongak memperhatikan bintang yang bertaburan di angkasa, mendehem beberapa kali sambungnya, janji kita malam ini akan berlaku selama hidup. Oleh sebab itu ada baiknya, Siaw te bicara belak-belakan dulu. Sejak kini kami akan dengar perintah To aku. Mengenai orang lain peduli ia mempunyai hubungan atau kedudukan apapun dengan diri Siaw To aku kami tak suka jual muka buat mereka, ehm, soal ini sih terserah kemauan kalian berdua, kata Siaw Ling sesu termenung sejenak. Siaw te pun ada beberapa patah kata rasanya tidak enak Bila tidak kuutarakan keluar selaseng pet pula dari samping. Kepandaian silat yang To aku miliki saat ini apakah hasil pelajaran dari si bayangan berdarah jembok hang? Bukan ketiga orang Ciam Pue yang memberi pelajaran silat kepadaku sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan kendatiku beritahukan belum tentu kalian berdua tahu, usia masih muda bila dibandingkan dua orang lelaki dihadapannya boleh dikata terpaut berpuluh-puluh tahun lamanya. Ia merasa canggung untuk menyebut mereka dengan sebutan adik. Haa, 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 jika To aku punya kesulitan untuk memberitahukan soal ini kepada kami biarlah kita sudahi saja omongan kita sampai di sini, dan apabila tiada halangan bagaimana kalau diberitahukan kepada Siaw te berdua Seng Pai tertawa terbahak-bahak. Terhadap keberhasilan Sian Siaw memiliki ilmu silat yang mahadasyat dalam lima tahun saja hati mereka benar-benar tidak paham. Otak penuh dengan hal yang mencurigakan hatinya. Setelah menjadi saudara berarti kita telah menjadi orang sendiri memberitahukan selain kepada kalian berdua sudah tentu tiada halangan cuma kamu berdua pun harus berjanji tidak akan menceritakan persoalan ini kepada siapapun juga, To aku boleh berlega hati seru Tukiu dengan cepat. Siaw te berdua tak akan sembarangan menceritakan asal-usul To aku kepada siapapun juga, nada suara orang ini selalu membawa rasa dingin dan ketus yang tidak sedap didengar kendati. Ia sudah berusaha menghaluskan dan melemahkan suaranya tetap saja ucapannya memberikan perasaan bergidik bagi siapapun juga. Seluruh kepandayan ilmu silatku ini ku dapatkan dari tiga orang jagoan mahasakti mereka adalah Giehuku Lam Ihkong, Suhuku Chung Sanpek serta Nona Liu Sianci, apa mereka bertiga masih hidup di kolong langit teriak sengpet dengan metu, terbelalak. Benar mereka tinggal di lembah Sam Sin Kok teringat sewaktu perpisahannya dengan ketiga orang tua itu Siaw Ling merasa hatinya kecut air mecoh hampir saja jatuh berlinang. Pengalaman aneh yang To aku temui benar-benar luar biasa berhasil mendapat bimbingan serta didikan dari ketiga orang Lo Chiang Pue ini tidak aneh kalau dibandingkan yang To aku miliki jauh melampaui aturan bulim yang berlaku hingga sekarang, kejahatan-kejahatan yang dilakukan si bayangan berdarah Jenbok Heng sudah menggemparkan seluruh dunia Kang O pada 10 tahun berselang, sambung Tukiu pula. Setelah To aku berhubungan dengan dirinya harap Kasuka banyak berhati-hati.